Saya berpikir 4 tahun memang, saya berpikir 4 tahun, proses PDKT-nya 1 tahun gitu Dan kemudian sampai rujuk lagi itu butuh waktu 1 tahun Saya kan juga pasti saya istriqallah dulu, saya minta penunjuk dari Allah dulu gitu Nah tapi kan kalau dari Mbak Tadilai sendiri kan sebelumnya juga kan sempat rujuk juga nih Ada perbedaan-perbedaan selama ini? Oh pastinya dong, kan kita ngebahas itu ya ngebahas Rimeri atau ngebahas rujuk ya Jadi kita rujuk kembali itu pastinya kita membuat bahasanya apa ya Perjanjian-perjanjian baru yang kita koreksi dari kegagalan kemarin Kan kita pasti kegagalan kemarin itu ada kegagalan kedua belah pihak soal bidang dan istri gagal Ada pas rujuk ya, kita sepakat untuk rujuk pasti setelah kita menyepakati beberapa kesepakatan bersama Setelah dia kemudian kita berusaha berjanji, kita mulai hal yang sama dan kita berjanji membuka lembaran yang baru ke depannya Ya Bismillah gitu, dan kalau saya prosesnya kan cukup lama ya Saya berbisah 4 tahun memang, saya berbisah 4 tahun Proses PDKT-nya 1 tahun gitu Dan kemudian sampai rujuk lagi itu butuh aku 1 tahun Saya kan juga pasti saya istrikarah dulu, saya minta ke tunjuk dari Allah dulu gitu kan Dan Alhamdulillah memang jodohnya kita kembali bersatu Dan ada ini nggak sih mah mungkin kayak setelah rujuk lagi kayak lebih hangat lagi atau lebih romantis ya justru? Suamiku romantisnya nggak dengan kata-kata Suamiku romantisnya dengan berusaha membagiakan istrinya dengan mencukupi kebutuhan istrinya Membuat aku bahagia, membuat aku nyaman gitu kan Jadi memang suamiku sama sekali nggak bisa ngerayu, pada paginya dirayu Kalau ditanya, aku cantik nggak? Dia di main handphonenya cantik nggak? Cantik, padahal nggak ngeliat kita Keselin ya gitu, lihat dulu, dia cantik Gitu lagi Tapi ya pasti lebih hangat lagi ya Lebih hangat lagi dan juga sayangnya juga belajar untuk lebih banyak bersyukur Lebih banyak bersabar Artinya kita interpeksi diri dari kemarin kemarin Dan mungkin juga begini kan aku yang begini Jadi kita berdua berusaha memperbaiki diri ya Kita berdua berusaha memperbaiki diri dan berusaha menerima Menerima, oh memang kita ini berjodoh nih gitu kan Kemudian saling, saling, saling apa namanya Memahami Terus saling support, terus saling Ya itu tadi kita jadi lebih kompak lagi juga Dan lebih percaya lagi gitu kan Bahasanya mungkin kalau orang lain Kalau saya kepercayaan kita lebih lagi gitu Artinya udah kemana-mana balik lagi juga mau ngapain dicurigain kan gitu Udah kemana-mana baliknya ke saya juga gitu kan Artinya ya udah jadi lebih ke yakin aja Lebih kepercaya bahwa yaudahlah bismillah lah gitu Jadi aku tuh alhamdulillah udah kayak cemburu Ada temen yang suka cemburu was-was ke istrinya, ke suaminya Cek cek handgun gak ada Jadi sentra lintas di kita itu gak ada gitu Dan memang dari dulu memang Bukan kita punya kesempatan Memang saya gak pernah otak kate handgun suami saya Dari suami saya gak pernah otak kate handgun kita juga Bahwa ya memang ada orang yang bilang bahwa Oh ke daun mata kita harus terbuka Gak boleh dikunci handgunnya ya Mungkin kan tapi keluarga kan beda-beda Kadang daripada kita ada hal-hal yang misalkan dia bicara sama sekretarisnya atau bicara sama temennya tapi kita lagi bacanya baper, ribut. Padahal baca dong ini dari sekretaris gue atau baca dong ini dari temen. Karena kan saya sendiri aja kalau WA gitu ya sama temen deket, kadang cowok say. Ya kan kan salah, padahal gak ada apa-apa gitu. Jadi memang kalau sama suami memang kita sepakat tidak pernah otak kategori masing-masing. Itu perwesi masing-masing kita percaya aja. Dan saya selalu dalam doa ya dimanapun suami saya berada, saya menitipan ke Allah aja. Tapi soal yang mungkin kan ada juga ini kan Pak Meri adalah Menteri dan Juta Dalam. Mungkin mereka ada sempat nanya juga nih karena berpengalau juga kan kayaknya. Enggak, enggak ada. Enggak ada. Jadi memang ya melihat pemberitaan beberapa temen yang riluncuk kembali ya buat saya senang sih senang ya. Apalagi ada anak-anak. Rumah tangga itu tidak mudah. Rumah tangga itu harus diperjuangkan. Apalagi ada anak-anak ya. Cuma di sini ada pihak-pihak gitu lah. Pernikahan itu kan dua-dua keluarga. Ada suami, istri, ibu, mertua, ipar gitu ya. Ada banyak rasa yang harus kita jaga gitu ya. Jadi ya saya sih di sini mendukung aja. Mendukung temen-temen yang memutuskan untuk kembali bersatu. Mudah-mudahan di jalan yang terbaik dari Allah. Dan juga dengan kembali bersatu semoga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Begitu juga kayak saya. Saya juga terus memperbaiki diri gitu kan. Supaya hafal yang kayak sama suami saya kemarin tidak terulang kembali gitu kan. Jadi memang biasanya sih lebih hangat lagi ya gitu. Karena memang kita memutuskan rujuk itu pasti tidak. Dan kedua orang tua waktu itu maksudnya emang super-super juga ya kakak atau kakak? Kedua orang tua suka ada. Kalau dari yang suami? Dari suami kedua orang tua masih ada. Kalau saya juga waktu itu agak sedikit butuh waktu meluruhkan hati kakak-kakak saya. Terus terang aja kalau saya gitu kan. Butuh waktu dan butuh proses gitu. Ya sebenernya karena kan saya udah gak punya kedua orang tua. Saya ada empat kakak gitu kan. Dan kakak itu kan pasti melindungi adiknya. Sebenernya di sini adalah kakak saya hanya pengen adiknya jangan menderita lagi seperti kemarin. Kakak mana sih yang mau adiknya disakiti lagi? Kakak mana sih yang mau melihat adiknya menderita? Jadi makanya kakak saya benar mau kembali gitu kan dengan ujian kemarin gitu. Paling seperti itu sih gitu loh. Dan ya itu butuh waktu untuk meyakinkan dan butuh doa yang kuat sih. Yang mana pada akhirnya Allah melembutkan hati semuanya. Dan waktu itu ketika saya rujuk memang saya diam-diam. Tahu-tahu saya sudah rujuk. Emang kalau rujuk diam-diam aja gak perlu saya ngomong-ngomong. Memang pas udah rujuk baru ngomong saya kan gitu. Dan lucunya kan saya satu-satu minggu setelah rujuk. Baru memang waktu itu sama almarhumah Rina Gunawan ya. Udah publis aja. Tapi memang lagi pandemik kan. Memang lagi sepi kan pandemik terus. Udah oke nih. Udah lima hari. Itu tuh Tahrina dulu memang. Yang publis almarhum Rina Gunawan dulu. Tahrina publis. Terus saya juga bismillah yang publis. Dan lucunya banyak yang kira saya menikah dengan pria yang lain. Karena memang suami saya bentuk tubuhnya, postur tubuhnya berbeda gitu. Jadi bilang orang ya memang gak engeh gitu. Cuman ada yang gini. Kok namanya sama ya? Yang sama yang dulu ya gitu. Jadi memang ya itulah rumah tangga. Kita gak pernah tahu. Rumah tangga. Tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Pasti juga dapurnya berbeda-beda. Permasalahannya berbeda-beda. Dan kalau saya disini pasti saya sangat menghargai profesi itu gitu. Dan saya pasti menghormati dan menghargai keputusan siapapun yang untuk memutuskan rujuk ataupun berpisah. Karena itu hak rumah tangga masing-masing seperti itu ya. Dan ya kalau ini yang terbaik sih ya kita support aja. Kita support, kita doakan yang berbeda. Terima kasih.